Pertunjukan di momen itu menjadi rusuh dan membuat Mike Dern kehilangan gigi-giginya karena ditonjuk oleh security. Gokil ya emang ya band-band angkatan tahun segitu tuh, ufff, pol pokoknya. Halo guys, welcome to JMscope. Nama Green Day dipilih sebagai nama band karena merujuk pada para personilnya yang cinta banget sama ganja. Dan frase Green Day atau hari yang hijau merupakan bahasa gaul pada era itu di daerah Bay Area tempat band ini berasal. Sebuah ungkapan untuk menggambarkan hari tanpa melakukan apapun selain merokok ganja. Anyway, di tahun 2001 yang lalu, Billy Joe Armstrong, vokalis Green Day ini mengakui bahwa pemilihan nama Green Day sebagai nama band adalah pilihan yang paling buruk di dunia. Kenapa? Nah lo pasti penasaran kan? Nah, buat tau lebih banyak tentang sepak terjang band ini, langsung aja gue akan bahas dari awal mereka menamakan band ini dengan nama Sweet Children. Pada 1987, Billy Joe Armstrong dan Mike Dern baru berusia 15 tahun. Dan di usia mereka yang masih muda ini, mereka bersama Sean Hugus dan Raj Punjabi membentuk sebuah band bernama Sweet Children. Anyway, dibentuknya band bernama Sweet Children ini adalah karena Armstrong terinspirasi pada sebuah band bernama Ranchet. Salah satu lagu yang pernah mereka buat bersama berjudul Best Thing in Town. Kemudian pertunjukan pertama mereka berhasil digelar di California pada 17 Oktober 1987. Pada tahun 1988, Armstrong dan Dern mulai bertemu dan bekerjasama dengan seorang mantan drummer dari band Isokrasi bernama John Kiffmeyer. Masuknya Kiffmeyer ke dalam band tersebut dengan maksud menggantikan Raj Punjabi sebagai drummer awal. Gak lama dari itu juga, Sean Hugus cabut meninggalkan band hingga membuat Mike Dern beralih posisi dari gitaris menjadi pembetot bass. Masih di tahun 1988, Larry Livermore, seorang pemilik label bernama Lookout Records melihat pertunjukan Armstrong dan bandnya. Di momen itu, Larry langsung memberikan kontrak pada Armstrong untuk masuk ke dalam labelnya. Kemudian di bulan April 1989, mereka berhasil merilis EP sebagai debutnya dengan tajuk A Thousand Hours. Namun sesaat sebelum EP ini dirilis, Armstrong dan teman-teman sebandnya mengganti nama Sweet Children menjadi Green Day. Nah ini momennya nih. Menurut Larry, hal ini mereka lakukan karena ada band lokal lain bernama Sweet Baby yang bisa membingungkan atau membanggongkan calon penggemar. Masuk ke tahun 1990, Lookout Records kembali merilis karya dari Green Day berupa album debut studio yang bertajuk 39 Smooth. Hingga kemudian di tahun yang sama juga, Green Day merekam dua album EP dengan tajuk Slappy dan Sweet Children. Album EP itu berisi lagu-lagu yang pernah mereka rekam sebelumnya dengan label independen di Minneapolis. Akhir tahun 1990, gak lama setelah Green Day melakukan tour nasional pertamanya, John Kiffmeyer cabut dari daerah East Bay untuk lanjut kuliah di Humboldt State, California. Untuk mengisi kekosongan posisi drummer di band ini, Tricol masuk untuk menggantikan Kiffmeyer secara sementara. Namun pada akhirnya, Kiffmeyer setuju jika Tricol menjadi drummer permanen di Green Day. Saat Green Day merilis album bertajuk Keplang, album ini ternyata sukses di pasaran dan berhasil terjual sebanyak 50 ribu kopi di Amerika. Karena kesuksesannya inilah, akhirnya banyak label rekaman yang berperang untuk memperbutkan Green Day cuy. Pada akhirnya, Green Day memutuskan untuk cabut dari Lookout Records dan langsung menandatangani kontrak dengan Reprise Records. Keputusan Green Day untuk masuk Reprise Records adalah karena mereka sangat tertarik dengan kemampuan Rob Kevello, produser yang juga menangani band asal California bernama The Mouth. Anyway, setelah berhasil masuk ke label rekaman yang lebih besar, Green Day mulai merekam debut majornya dengan tajuk Dookie. Album Dookie direkam dalam waktu 3 minggu. Kemudian dirilis pada bulan Februari 1994. Sejak awal perilisannya, Dookie ini menjadi album yang menurut gue ya, kian sukses secara komersial cuy. Album ini kemudian terjual lebih dari 10 juta kopi di Amerika Serikat. Lu bayangin ya, lebih dari 10 juta kopi. Dan hal itu juga karena didukung dengan seringnya lagu-lagu mereka ini diputar di MTV, seperti lagu Long View, contohnya terus ada Basket Case, dan juga When I Come Around. Pokoknya 3 lagu yang diputar itu mencapai posisi nomor 1 di tanggal lagu Modern Rock Tracks. Pada tanggal 9 September 1994, Green Day mengadakan pertunjukan di Hedge Memorial Shell di Boston. Baru beberapa lagu yang dibawakan oleh Green Day tiba-tiba terjadi kerusuhan di area penonton yang menyebabkan banyak botol beterbangan ke arah petugas kepolisian. Di akhir kerusuhan tercatat ada 100 orang terluka dan 45 orang lainnya ditangkap. Kemudian Green Day juga pernah menjadi band line up di Festival Woodstock tahun 1994. Di Festival itu cuaca sedang buruk-buruknya karena hujan terus-menerus turun dan juga area penonton penuh dengan lumpur. Armstrong malah membuat semua penonton Festival itu melempari panggung dengan banyak lumpur saat Green Day sedang membawakan lagu When I Come Around. Pertunjukan di momen itu menjadi rusuh dan membuat Mike Dern kehilangan gigi-giginya karena ditonjuk oleh security. Gokil ya emang ya band-band angkatan tahun segitu tuh. Uff, pol. Masuk ke tahun 95, album Duki dari Green Day memenangkan Grammy Awards untuk album alternatif terbaik dan juga dinominasikan ke dalam 9 kategori termasuk kategori Video of the Year. Namun dalam kesuksesannya ini, Armstrong merasa banyak tatapan dan bisikan-bisikan mencibir dari band-band asal East Bay lainnya. Di tahun yang sama, yaitu tahun 95, Green Day merilis album keempat bertajuk Insomnia. Album ini terasa lebih gelap dan berat dibandingkan album Duki yang lebih melodik. Walaupun album ini tidak sesukses album Duki, tapi Insomnia berhasil terjual sebanyak 3 juta kopi di Amerika Serikat dan mendapatkan rating 4 dan juga 5 dari majalah Rolling Stone. Wow. Prestasi lainnya, Insomnia banyak mendapatkan penghargaan dari American Music Awards di tahun 96. Tapi sayangnya, setelah banyak penghargaan yang didapat, Green Day malah tiba-tiba membatalkan tur Eropa dengan alasan kelelahan. Kemudian setelah istirahat sebentar di tahun 96, Green Day mulai mengerjakan album berikutnya di tahun 97. Dari awal, baik Green Day maupun Cavallo setuju bahwa album baru ini harus punya rasa yang berbeda dengan album sebelumnya. Maka hasilnya adalah sebuah album baru bertajuk Nimrod. Di album ini, secara musikalitas, kita bisa merasakan nuansa musik punk, pop, hardcore, folk, surf rock, ska, dan akustik balad yang bisa kita dengarkan lewat lagu berjudul Good Riddance, Time of Your Life. Terus kemudian, Nimrod juga berhasil meraih kesuksesan secara komersial dan lagu Good Riddance memenangkan penghargaan di MTV Video Award untuk video alternatif terbaik. Empat tahun kemudian, di tahun 2000, Green Day merilis album studio ke-6 mereka yang terinspirasi dari folk punk bertajuk Warning. Album ini banyak mengundang review yang tidak memuaskannya dari berbagai kritikus termasuk majalah Rolling Stone. Bahkan album Warning disebut sebagai album yang menjadikan Green Day kehilangan relevansinya. Dan faktanya, di album ini, Green Day emang mengalami penurunan secara popularitas. Pada tahun 2004, Green Day kembali mengeluarkan album studio ke-7 bertajuk American Idiot. Lewat album ini, Green Day menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika Modern yang ada di bawah kendali para penguasa yang idiot yang dianggap selalu memberikan informasi palsu lewat berbagai media. Nah, anyway, album American Idiot ini dirilis tepat 2 bulan sebelum Presiden Amerika George W. Bush terpilih kembali ya. Walaupun penuh kritik, album ini memenangkan Grammy tahun 2005 untuk Best Rock Album dan terjual sebanyak 6 juta kopi di seluruh Amerika. Tahun 2009, Green Day merilis album studio ke-8 mereka dengan tajuk 21st Century Breakdown. Setelah perilisannya, album ini mencapai peringkat 1 di 14 negara dengan sertifikasi emas dan platinum. Gokil ya. Album ini juga memenangkan penghargaan Grammy untuk album rock terbaik di penghargaan Grammy yang ke-52 pada tanggal 31 Januari 2010. Dan 21st Century Breakdown telah berhasil terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi di seluruh Amerika Serikat. Selama akhir tahun 2011, Green Day memainkan beberapa pertunjukan rahasia dengan menggunakan nama samaran yaitu Foxborough Hot Tops. Dan lagu-lagu yang mereka bawakan dengan nama samaran ini adalah lagu-lagu yang belum pernah diperdengarkan ke publik sebelumnya. Kemudian di tahun 2012, Green Day mengumumkan album trilogi bertajuk Uno, Dos, dan Tre. Album trilogi ini juga sebagai tanda pelantikan personil keempat di tubuh Green Day bernama Jason White. Di tahun 2013, Green Day mengumumkan bahwa Quattro adalah sebuah film dokumenter tentang proses pembuatan album Uno, Dos, dan Tre. 11 Agustus 2016, Green Day merilis single berjudul Bang Bang yang diambil dari album terbarunya yang bertajuk Revolution Radio. Di album ini, Jason White yang baru aja dilantik menjadi personil Green Day akhirnya memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam sesi rekaman album. Hal itu dikarenakan dia didiagnosis kanker amandel. Di bulan November di tahun yang sama, Green Day tampil di American Music Award di Los Angeles dan membuat pernyataan politik tentang pemilihan Donald Trump di Amerika dengan meneriakan No Trump, No Triple K, No Faces USA sambil membawakan lagu Bang Bang. Pada 10 September 2019, Green Day mengumumkan Hela Megatur dengan Fall Out Boy dan Wizard sebagai headliners. Di momen ini, Green Day juga merilis sebuah single berjudul Fathers of All yang diambil dari album studio ke-13 mereka yang bertajuk Fathers of All Motherfuckers. Di hari yang sama juga, Green Day mengumumkan bahwa mereka akan putus kontrak dengan reprise record setelah perilisan album terbarunya ini. Oke, itu dia pembahasan gue tentang sebuah band legendaris juga ya yang bernama Green Day. Menurut gue band ini gokil dan lagu-lagunya lumayan cukup menemani masa-masa SMA gue. Oke, buat lo yang punya info atau fakta menarik lainnya tentang Green Day, please komen di bawah. Dan sebelum gue tutup episode kali ini, ada baiknya untuk kalian like, subscribe, dan share channel Jalur Musik pokoknya ke seluruh dunia deh. Oke, see you on the next episode. Ciao!